Wil, syarat orang untuk jadi kreatif tuh apa aja sih? Gue ngeliat lo kreatif banget tau gak? Amin, kita sih amin aja ya Amin aja kita sih Gak ada syaratnya sih Kalo buat gue adalah gimana cara kita memandang sesuatu dari sudut pandang kita Menurut gue setiap orang tuh ada beda-beda dan setiap orang punya pandangan yang cukup unik gitu Jadi being creative is understanding dan mengerti bahwa setiap sudut pandang kita masing-masing itu unik Dan kalo misalnya kita bisa nge-explore itu dan bisa membawa itu ke dunia That will make you a more creative person gitu sih Sejak kapan lo punya pandangan tentang kreatifitas adalah seperti yang barusan lo sampaikan? Apakah itu lo bawa dari dulu atau ada pengaruh-pengaruh dari pihak luar? Karena gue dari dulu bukan orang yang kreatif Gue rasa kalo gue bikin disuruh gambar gitu misalnya Gue cuman bisa gambar dua gunung, satu matahari, sawah, dan jalanan That's all Kalo disuruh bikin musik misalnya main suling atau main pianika Kalo pas kita sekolah kan disuruh itu Gue gak pernah bisa gitu Dari dulu gue gak punya bakat di bidang kreatif yang disuruh sama sekolah gitu Jadi gak ada sisi artnya sama sekali? Gak ada sisi artnya sama sekali Sampai gue mulai nulis, gue suka puisi, gue suka nulis-nulis apa yang gue rasakan gitu kan Diary, suka musik rap, suka musik hip hop Dari situ baru gue sadar ini kreatif gak sih sebenernya disitu Gue bertanya tuh disitu Umur berapa tuh Will? 12 tahun, 13 tahun gitu ya kita mulai disitu Tapi maksudku selama kita udah 12 tahun, 13 tahun itu Sebelumnya pas gue masih TK, pas masih SD gitu Gue gak pernah ngerasa gue tuh kreatif gitu Gak pernah ngerasa ada kayak Wah gue nyenik banget nih Kalo temen-temen yang lain misalnya mereka ada yang les piano Mereka ada yang bisa gambar bagus Ada yang bisa nyenik banget gitu kan ya Gue gak pernah ada disitu Bokap, nyokap semuanya kantoran Orang biasa, bukan yang nyenik gimana gitu kan Tapi ya dulu gue ngerasa Oh iya gue nulis aja cerita gue gitu Ini cerita yang unik akan gue gitu Dan ternyata oh iya ya ternyata beda ya Maybe this is what creativity is Is understanding your uniqueness Dan bisa membawa uniqueness lo ke banyak orang gitu Dan gue selalu tanya ke banyak orang yang gue jumpai Memiliki profesi yang sudah dijalani dalam waktu yang lama Lo kan juga melakukan itu ya Lo ada di label Lo juga siaran di radio Dan lo juga adalah content creator So called create something gitu Mereka selalu bilang Gue gak pernah menyangka gue ada di titik ini Bagaimana dengan lo? Sama sih Gue ada di posisi yang Gue orangnya realistis Jadi Yaudah Gak usah mimpi tinggi-tinggi Yang penting adalah goals kita tercapai Kalau dulu Gue kuliahnya kan ekonomi Ya mau jadi apa? Ya pebisnis Mungkin ngantor Kerja di startup Gitu kan Itu kan mungkin Mimpi gue gak jauh-jauh Ya cuman disitu-situ aja gitu Tapi mungkin Dari jalurnya jadi jalannya Ya plannya mungkin beda Tuhan gitu ya Mungkin oh iya ternyata Bisa bikin musik Ketemu produser Ketemu produser Ketemu radio Ketemu radio Ketemu konten Dan sebagainya gitu ya Pada awalnya gak ada yang Gue rasa Ngetrigger Eh Lo harus masuk ke jalur kreatif gitu Sebenernya gak ada Tapi Ikutin arus aja Oh ternyata kita masuk ke kantor Gak cocok Kita keluar gitu kan Bernah Bernah kita ngantor Berapa lama Oh iya Selama 3 bulan kita ngantor Gak cocok nih disini gitu kan Terus kita nyoba untuk jualan Aku jualan kebab Ya kan Kita buka stand kebab Ayo kita jualan kebab Kan dari dulu Gue suka banget sama kebab gitu kan Ayo kita jualan gitu Jadi Jadi UMKM Gitu kan Ternyata Wah capeknya minta ampun Masak sendiri semua gitu Masak sendiri Semuanya gitu kan Gitu bikin Tapi ternyata Wow ini capek juga ya disini ya Ternyata Oh gue Ada disini ternyata Di dunia kreatif Ternyata gue bikin musik Gue bikin konten Gue di radio Ini Gue lebih happy disini Dibandingin di Berbagai tempat-tempat Yang udah gue coba Gitu sih Walaupun lo nyobanya Gak lama-lama juga sebenernya 3 bulan-3 bulan kan Bisa dibilang Tapi gini Kalau gue tuh selalu berpikir Aduh ini Gue lumayan nakal Gue lumayan nakal Karena awal mula masuk ke industri Itu adalah dengan cara Gue memanjangkan tenor kuliah Dalam arti begini Kan saya di universitas Indonesia Kebetulan sebuah Apa ya Universitas yang cukup dipandang gitu kan Kalau misalnya kita bilang Aku mau jadi rapper gitu Kita 4 tahun Selesai gitu kan We sudah Lalu Ekonomi pula Ekonomi Terus kayak oke Sekarang mau cari kerja Oh enggak Mau jadi rapper gitu misalnya Bisa ditampar Gitu kan Sama orang tua So what happens is Yaudah udah 4 tahun Kita panjangin kali ya Boleh deh gitu Yaudah kita panjangin aja tuh 2 tahun Jadi 6 tahun Dapet deh tuh 2 tahun head start Ngomongnya kalau ngomong Oh iya kamu kerjaannya apa Oh saya kuliah di universitas Indonesia Gitu kan Keren Anak UI Yellow jacket boss Tapi padahal Itu adalah cara gue untuk Apa ya Ada alibi lah gitu Bahwa mencoba untuk Masuk ke dunia kreatif Mencoba untuk Masuk ke dunia yang mungkin Agak dipandang sebelah mata Sama banyak orang Kan gitu ya Pas udah bisa menghasilkan Pas udah bisa bayar listrik Pas udah bisa Nyicil motor Baru deh bilang bahwa Kita sudah masuk Ke industri Baru deh kita Wisuda gitu kan Jadi aku emang orang yang realistis Selalu mencari Cara gimana Kayak Gak usah mimpi tinggi-tinggi Tapi goals-goals kecil Kita selalu dicapai Gitu Dan itu salah satunya adalah Dengan cara seperti itu Oke ya Bilang aja ke orang Ya saya bukan mau jadi rapper Saya bukan mau jadi penyiar radio Saya cuman Anak kuliahan Di UI Gitu kan Dan pada akhirnya Dengan head start 2 tahun 3 tahun 4 tahun Ya itu bisa tercapai Gitu sih Wil ceritain dong Waktu pertama kali Lo memulai Ada di industri Seperti sekarang ya Kan tadi lo bilang mengalir Aliran pertama tuh Kemana dulu sih? Musik dulu Jadi Karena tadi yang gue bilang Gue nulis Gue bikin Poetry Rap Jadi Aku suka banget sama Musik hip hop Ketemu sama producer NSG Sahabat aku juga gitu ya Terus katanya Eh lo kayaknya bagus deh Kalau bikin musik Akhirnya masuk ke dunia musik Apakah bisa menghasilkan Pada saat itu Masih belum bisa Ya kan Masih baru Tapi Dari musik itulah Aku mulai dipupuk tuh Oke dari musik Akhirnya masuk ke TV Dari TV Akhirnya masuk ke radio Dari radio Akhirnya masuk ke konten Gitu sih pada akhirnya Ada ini gak sih Nilai-nilai teguh Yang lo pegang gitu Dalam berproses Aku selalu mikir kayak Aku kan mulai Beneran masuk ke industri kreatif Itu kan 2012 2011 mungkin ya Aku bilang Ini gue gak akan bisa Menghasilkan selama 10 tahun ke depan Gue udah ngepahitin diri Pokoknya selama 10 tahun itu Iya Gue udah bilang kayak Oke Lo selama 10 tahun harus bisa survive Baru nanti selama 10 tahun Apa yang Lo mimpikan Itu baru bisa jadi kenyataan Atau mungkin apa yang lo Mau capai Baru bisa jadi nyata Gitu Apa yang lo tuai Baru bisa lo tabur kali gitu ya Itu Itu betul Jadi Maaf gue potong Jadi ada pemikiran 10 tahun gitu Baru bisa Iya Iya Lo tuan Iya Iya bener Itu Dan makanya kan Aku bilang Kalau misalnya Aku masuk kuliah 2010 Gitu ya Lulus 2016 Gitu kan Berarti ada 4 tahun lagi nih disini Kalau misalnya kita lulus 2014 Tepat waktu Itu 6 tahun Agak jauh tuh Gitu kan Dari yang kita pikirkan Jadi oke gak apa-apa Kita Kita move back dulu Gitu kan Dan ternyata Ya dan benar gitu Aku baru benar-benar bisa menghasilkan dari dunia kreatif Bukan dari kantoran Bukan dari apa Itu benar-benar bisa Ngasih makan keluarga Dan lain-lain Itu memang baru Belakangan-belakangan ini Gitu Ya memang benar 10 tahun dari tahun 2012 Seperti itu sih Itu lo nyebut Maksudnya Di kepala nyebut angka 10 tahun Nyebut Aku nyebut Aku nyebut 10 tahun Kenapa aku Aku ngambil 10 tahun ya Karena Apa ya Aku pikir Ada banyak harus dipupuk Gitu kan Ibu bapak kan Kerja kantoran Bukan ada di dunia kreatif Berarti aku harus nyari link Harus nyari koneksi Terus juga harus nyari skill Harus kuliah Ibaratnya kita kuliah di UI aja Itu 6 tahun Gitu kan Ya kuliah di industri Butuh berapa tahun Sampai kita bisa punya skill yang cukup 10 ribu jam kan katanya Nah itu jadi Oh iya berarti Harus ada Waktu luang Untuk belajarnya Ada waktu luang Untuk berusahanya Ada waktu luangnya Buat nuainya Maksudnya 10 tahun itu Kayaknya I think that's a realistic Way of looking at things Gitu bahwa In 10 years Karena pada akhirnya Kita gak bisa langsung Jago Begitu kan Aku gak bisa Mungkin aku bisa nge-rap Tahun 2012 Tapi aku gak bisa bikin lagu Mungkin tahun 2016 Udah bisa bikin lagu Tapi belum bisa bikin Video clip yang bagus 2016 mungkin udah bisa bikin Video clip Udah bisa bikin lagu Tapi belum tau Gimana caranya memarket Atau memasarkan konten Dengan benar Nah itu Jadi Bisa dibilang Incremental steps Gitu kan Dikit 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 Lama-lama Skillnya Terakumulasi Dan akhirnya bisa Menjadi sesuatu Dan bisa membuat konten Yang Menghasilkan Atau mungkin bermanfaat Buat orang di luar sana Bermini Tentu onomik Terima kasih.